Teman-teman, hari ini 9 Desember 2019, kami merencanakan akan melakukan One Full Day Kuala Lumpur City Sightseeing dengan bus turis Hot On Hot Off. Sekitar jam 9 pagi, kami ke KL Hot On Hot Off bus stop 16 yang terletak di depan pintu masuk KL Central untuk mengikuti Garden Road atau Green Line. Ada dua road to sightseeing ini, yaitu pertama, City Road atau dikenal juga sebagai Red Line, dan kedua, Garden Road atau Green Line. Harga tiket untuk orang dewasa non-Malaysian adalah Rp55 Malaysia. Berlaku untuk 24 jam untuk kedua road tersebut. Pertama, kami akan ikut Garden Road. Bus untuk Garden Road Green Line direncanakan akan tiba berangkat di KL Central ini sekitar jam 9.20. Bus berangkat tepat waktunya. Kami lebih senang duduk di dek atas supaya dapat melihat pemenangan kota dengan lebih baik. Tempat pemberhentian berikutnya, itu nomor 17, adalah Museum Nasional. Tapi, kami tidak tertarik untuk turun. Bus Selanjutnya, bus menuju istana negara, Atau dikenal juga dengan Istana Raja Tiba di Istana Negara stop nomor 18 Kami juga tidak tertarik untuk turun Kami tertarik untuk turun Nanti di stop berikut Stop nomor 19 Yang menurut informasi pada brosur Adalah stop untuk ke Perdana Botanical Garden Memang kami senang menikmati Suasana tamang di alam bebas Kami juga merencanakan Untuk ke KL Forest Eco Park Pada hari berikutnya Setelah turun dari bus hot on hot off Kami langsung jalan ke bukit Untuk ke Perdana Botanical Garden Setelah jalan mendaki bukit ini dari 20 menit Kami belum melihat tanda-tanda Bahwa kami berjalan menuju ke Perdana Botanical Garden Untunglah taman yang kami kunjungi ini cukup indah Apakah ini bagian dari Perdana Botanical Garden? Kami juga tidak tahu Jika Anda ingin melihat video yang lebih lengkap dari taman ini Silahkan lihat video kami berikutnya A Beautiful Garden Somewhere in Kuala Lumpur Sesudah itu Dengan bus hot on hot off Kami meneruskan city sightseeing kita Kami masih akan melewati beberapa tempat stok lainnya Yang menarik untuk kami adalah Dataran Merdeka atau Merdeka Square Dan Gedung Abdul Samad Terima kasih telah menonton! Sekarang kami sudah mendekati Merdeka Square Dan Abdul Samad Building Terima kasih telah menonton! Di sebelah kiri adalah Merdeka Square Terima kasih telah menonton! Di sebelah kanan adalah Abdul Samad Building Gedung Abdul Samad ini mempunyai tiga menara Di tengah adalah yang tertinggi yaitu Clock Tower Tingginya 41 meter Clock Tower ini diapit oleh dua menara lainnya yang lebih rendah Gedung Abdul Samad ini membangun oleh pemerintah kolonial Inggris pada bulan September 1894 dan selesai pada tahun 1897 Bangunan ini membangun oleh pemerintah sekitar 130 meter di sepanjang jalan Raja Kami meneruskan city sightseeing kita Teman-teman selamat menikmati video selanjutnya dari sightseeing Kuala Lumpur ini Terima kasih telah menonton! 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 Dari Green Line ini, yang berada di Bukit Bintang, di mana tempat ini merupakan juga tempat pergantian bus, Bus Interchange. Selesai menikmati Green Line, kami pindah ke bus lainnya untuk menikmati Red Line atau City Road. Ada 12 tempat stop pada jalur merah ini, yaitu Yang menarik bagi kami adalah stop kelima, yaitu Petronas Twin Tower, dan stop ke tujuh, yaitu KL Tower. Terima kasih telah menonton City Road ini banyak melewati gedung-gedung pencakar langit. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menekati Petronas Twin Tower Tiba di Petronas Twin Tower Tinggi menara ini adalah 451,9 meter Terima kasih telah menonton! Petronas Twin Tower Petronas Twin Tower ini mempunyai Sky Bridge yang menghubungkan kedua menara tersebut di lantai 41 dan 42. Menara kembar ini selesai dibangun pada 1 Maret 1996, 3 tahun setelah pembangunannya dimulai. Terima kasih telah menonton! Setelah sekitar 1,5 jam kami menikmati Petronas Twin Tower, kami kembali ke bus stop nomor 5 untuk meneruskan city tour kami. Terima kasih telah menonton! Kami rencana untuk turun lagi di stop nomor 7 untuk menikmati KL Tower. Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! untuk jalan-jalan ke pavilion dan ke Alor Street. Sekitar jam 4 sore, tiba kembali di Bukit Bintang, berakhirlah sudah city setting kita. Terima kasih telah menonton!